Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di A4 Otomotif dengan saya Anwar Nah siapa yang tidak kenal dengan Toyota Avanza atau Avanza Ini adalah mobil sejuta umat yang juga punya kembaran yang lainnya yaitu Dehatsu Xenia Nah mobil ini paling banyak bertebaran di jalan dan sangat sulit untuk didahului Bukan karena mobil ini sangat kencang atau kencangnya seperti apa Tapi karena setiap kali kita menyalip Avanza selalu akan ada Avanza di depan Jadi sulit untuk mendahului Toyota Avanza karena memang dia selalu ada di depan Ini jelas menjadi bukti bahwa mobil ini sangat amat difavoritkan Sebelum kaum Xpander menyerbu dengan kempurannya yang sangat dahsyat Nah mencari mobil OMPV bekas menjadi tidak sulit dengan banyaknya Avanza bekas yang bertebaran Tapi ya yang namanya mencari mobil bekas kita harus cermat, teliti dan ya ekstra hati-hati Agar kita mendapatkan mobil sesuai dengan yang kita inginkan Dan ya kita tidak menemukan atau membeli mobil yang akhirnya membuat kita rugi Karena biaya perbaikannya di belakang atau yang lain-lainnya itu serba mahal Nah oleh karena itu yang akan kita ulas atau kita bahas kali ini adalah Alasan mengapa kalian atau siapapun diantara kalian yang menonton video ini Sangat direkomendasikan untuk membeli Toyota Avanza Apalagi yang kita review atau seperti yang kita review kali ini Ini adalah Avanza Transmover yang biasanya dipakai untuk penggunaan taksi Tapi yang ini bukan mobil bekas taksi Nah buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah Ada tombol subscribe jangan lupa ditekan Lalu kemudian ada gambar jempol ke atas jangan lupa ditekan Berikut loncengnya Lonceng di tombol subscribe itu jangan lupa diaktifkan Karena di belakang-belakang atau berikut-berikutnya akan masih sangat banyak lagi Mobil-mobil recommended baik mobil baru, mobil bekas, bahkan motor yang akan kita ulas dan kita review Untuk kalian semua Jangan lupa video ini juga di-share ke teman-teman yang lainnya Siapa tahu ada yang butuh mobil semurah, sehemat, sekeren dan ya sebagus ini Ini akan menjadi informasi yang bermanfaat buat mereka Well jika kalian mencari mobil keluarga yang muat 7 orang Tapi butuh yang iritnya seperti LCGC Maka Toyota Avanza Transmover inilah pilihan terbaik Yes memang mobil ini bodinya Avanza Tapi mesinnya itu sekelas Sigra Tapi tenaganya, torsinya itu lebih besar daripada Sigra Dan ini sudah menggunakan mesin 4 silinder Sigra sekarang juga sudah menggunakan mesin 4 silinder Tapi ini adalah keluaran tahun 2017 Well lebih duluan menggunakan mesin 4 silinder Yang tentu mesinnya itu sangat irit dan cukup asik Bahkan untuk dipakai di dalam perkotaan Bahkan kalau misalkan teman-teman mau coba jalan keluar kota itu cukup proper juga dan cukup asik Apalagi dengan kabinnya yang luas Buat dengan 7 orang Kalau misalkan mau diatur cuma 5 orang Yang di belakang otomatis lebih muat banyak barang Nah dengan mengusung bodi Avanza Maka tentu kapasitas kabin dari mobil ini Yes Sangat besar dan sangat lapang Dibanding Sigra CS Apalagi Aila Toyota Avanza Transmover ini juga Akan sangat menguntungkan Jika dipergunakan sebagai kendaraan taksi online So kalau misalkan kalian adalah driver taksi online Atau kalian merencanakan untuk menjadi driver taksi online Mencari penghasilan tambahan Maka tentu mobil ini akan sangat recommended Dimana mobil ini konsumsi bahan bakarnya sangat irit Sangat irit untuk konsumsi bahan bakarnya dengan mesin 1300 cc Yang otomatis menjadikan kita tidak perlu menguras uang atau merogoh kocek lebih banyak Untuk membeli bensin dan ya tentu kelapangan kabinnya menjadi hal yang paling disukai oleh penumpang Karena muat dengan 7 orang atau muat dengan 5 orang Dengan area barang atau bagasi yang cukup lapang Nah sangat menguntungkan bukan ya Menurut saya ini sangat menguntungkan Nah menurut kalian gimana? Well tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah Kalau menurut kalian ini menguntungkan atau tidak Berikut alasannya jika ingin ditambahkan Apalagi mobil ini hanya dijual di angka 120 jutaan keluaran tahun 2017 Praktis mobil ini hanya dipakai 3 tahun dan dijual semurah itu Dan harga 120 juta itu pun masih nego Masih bisa dinegosiasikan otomatis ya Masih bisa turun lah harganya Tapi jangan sadis-sadis juga nawarnya ya Nah biar maintenance-nya semakin awet Otomatis ini menjadi hal yang menguntungkan juga Karena memang mobil ini ya untuk urusan maintenance Tidak memusingkan atau tidak membingungkan Ya tahulah ini adalah Toyota Untuk urusan mesin Mobil ini menggunakan mesin Atau dilengkapi dengan mesin kapasitas 1300 cc 4 silinder Seperti yang saya jelaskan tadi Yang tentu sangat minim getaran dan suaranya super smooth dan halus Yang menghasilkan tenaga sebesar 96 dk atau daya kuda Dan torsinya sebesar 121 Nm Setahu saya sigra kurang lebih tenaganya 88 dk Kurang lebih setahu saya Yang lebih tahu silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah Nah tentu sangat mumpuni untuk menggunakan Ya menggunakan mobil ini untuk daily use Baik dalam kota maupun untuk perjalanan keluar kota Tapi tetap bisa dipakai juga untuk ya misalkan liburan Atau kemana pulang kampung Atau ya silahkanlah dipergunakan sesuai dengan yang ingin diperuntukkan mobil ini Tapi tidak direkomendasikan untuk offroad Karena mesinnya tidak mumpuni untuk jalanan tanjakan yang rusak-rusak kayak gitu ya Nah untuk konsumsi bahan bakarnya pun cukup irit Bahkan paling irit di kelasnya Dimana mobil ini hanya menggunakan 1 liter bahan bakar Untuk menempuh jarak tempuh sejauh 14 km dalam kota Dan ya otomatis kalau misalkan keluar kota atau tol itu lebih hemat lagi dong ya Untuk urusan perawatan Mobil ini juga dikenal murah meriah Murah meriah Apalagi didukung oleh banyaknya bengkel resmi Toyota Dan spare partnya pun ada dimana-mana Menjadi jaminan bahwa mobil ini akan sangat Sangat mudah Dan murah untuk perawatannya Belum lagi untuk bengkelnya Yang dealer aja ada banyak bertebaran Apalagi yang non-dealer Dimana tentu bengkel-bengkel yang non-dealer itu Harusnya tahu cara membenahi mobil seperti ini Karena ini adalah mobil sejuta umat Mobil sejuta umat yang banyak dipakai di jalanan Otomatis populasi mobil yang banyak itu Menjadikan mobil ini juga banyak masuk bengkel maupun bengkel resmi Atau bengkel yang non-dealer atau non-resmi Nah otomatis mereka akan pengalaman dan tahu tentang bagaimana mobil ini Setidaknya mereka terpacu untuk mengetahui gimana cara memperbaiki mobil ini Karena memang mobil ini banyak bertebaran di jalanan dan itu menjadi prospek yang menarik untuk pengusaha-pusaha bengkel yang ada di pinggir jalan itu Secara kondisi mobil ini masih cukup oke dengan bagian eksterior yang Ya memang kita tahu ada beberapa baret-baret pada bagian eksterior Mobil ini menurut saya itu wajar karena pemakaian Tapi tidak menjadi PR besar untuk bagian eksteriornya Apalagi untuk interior yang masih sangat bagus Mengingat selama ini mobil ini untuk jognya itu dibungkus dengan cover Sehingga untuk jog asli yang ada di dalam itu masih sangat awet dan super oke lah menurut saya Kalau dikasih grade 100% itu masih di angka 90% Well gimana bosku cukup jelas bukan Ya harusnya sih ini cukup jelas ya informasinya menurut saya cukup lengkap Nah buat kalian yang menginginkan mobil ini caranya sangat mudah cukup mudah atau bahkan mudah Karena kenapa teknologi memang memudahkan kita Ada nomor kontek yang diselipkan atau dipasang di kolom deskripsi Silahkan digeser layarnya ke atas untuk mengakses kolom deskripsi Situ ada nomor konteknya atau link whatsapp yang tinggal di klik Maka otomatis direct langsung terkoneksi dengan nomor whatsapp kami Lalu kemudian dengan menghubungi nomor yang ada di deskripsi itu Kita bisa janjian untuk lakukan pengecekan unit Bahkan tes unitnya untuk memastikan kondisi mobil ini sebelum teman-teman sekalian yang berminat dengan mobil ini Membawa pulang mobilnya Nah jika ternyata mobil ini sesuai dengan yang teman-teman harapkan Atau yang teman-teman idamkan selama ini Maka silahkan dibawa pulang mobilnya Dipake jalan-jalan keliling kota atau keluar kota atau bahkan liburan Tapi ada tapinya loh ya Simpankan uangnya atau tinggalkan uangnya ke kami Itu kurang lebih 120 jutaan dan itu masih bisa dinegokan bosku Well hubungi nomor kontaknya Kita tunggu informasi dari teman-teman Beritahu kami jika memang kalian benar-benar menginginkan mobil ini Well teman-teman sekalian itu yang bisa kita sampaikan kali ini Sebenarnya ini adalah update informasi Karena mobil ini sebelumnya sudah pernah kita review Untuk detailnya Kita hanya menambahkan informasi beberapa alasan Mengapa mobil ini masih cukup Atau menurut saya masih sangat recommended buat kalian semua Yang mencari mobil yang daily use untuk penggunaan dalam kota Yang BBMnya irit Itu tidak menguras kantong Atau tidak menghabiskan uang banyak Maka tentu mobil ini sangat recommended Apalagi kalau misalkan kalian adalah orang yang sudah berkeluarga Pengen jalan-jalan bareng metua Istri Atau suami Adik kakak dan anak-anak Mobil ini akan sangat luas Karena mobil ini basically adalah Seven seater Yang seven seaternya benar-benar seven seater Avanza Jadi bodinya Interiornya Keluasan kabinnya itu seluas Avanza Nah Itu yang bisa kita sampaikan sekali lagi buat teman-teman sekalian Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya Semoga informasi ini Bermanfaat untuk teman-teman sekalian Itu adalah satu kebanggaan buat saya yang memberikan informasi yang bermanfaat Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Berikut tombol loncengnya Jangan lupa di aktifkan Tekan like atau gambar jumlah ke atas Yang ada di bawah Dan video ini di share ke teman-teman yang lainnya Serta sertakan sesuatu di kolom komentar Kalau misalkan ada yang ingin teman-teman Diskusikan atau tanyakan Atau ada yang ingin berpendapat tentang mobil ini Semoga kita semua terhindar dari pandemi virus corona Dan kita semua selamat Dan ketemu kembali dalam keadaan normal Sekarang kita akan masuk ke new normal Semoga kita ketemunya pada keadaan normal Melewati new normal Dalam keadaan sehat Walafiat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai ketemu pada ulasan otomotif berikutnya Terima kasih telah menonton!